Intro Terima kasih masih bersama Lintas Sepekan Oleh Kota Banjarmasin, Ibnu Sina meninjau pembangunan salah satu ikon Kota Banjarmasin di bidang usaha mikro kecil menengah Icon tersebut diakini bakal menjadi perwujudan dari pencapaian visi misi Gerausaha baru dari Pemerintah Kota Banjarmasin, daerah Ibnu Sina Hermansyah Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina meninjau pembangunan salah satu ikon Kota Banjarmasin di bidang usaha mikro kecil menengah atau UMKM Yang ada di kawasan rumah sasirangan kreatif Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin Icon tersebut diakini bakal menjadi perwujudan dari pencapaian visi misi Gerausaha baru dari Pemerintah Kota Banjarmasin di era Ibnu Sina Hermansyah Tidak hanya itu, bangunan yang berletak di jantung Kota Seribu Sungai bakal menjadi pusat wirausaha baru dan UMKM untuk memasarkan produk olahan Bangunan tersebut juga dapat dijadikan sebagai wadah bersantai untuk masyarakat atau UMKM Kota Banjarmasin Yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 2.800 lebih bisa menjual hasil produksinya di kawasan ini Sehingga ini Yujeli salah satu spot untuk kongkol-kongkol, kemudian juga semacam tempat bersantai Dan disinilah produk-produk UMKM kita, kita jual Sehingga 2.800 lebih UMKM, terutama kerajinan, kuliner, kria, kemudian juga keterampilan lainnya, souvenir Ini bisa kita ekspos di sini Sehingga isi nomor 2, Banjarmasin Dengan melahirkan wirausaha baru 2.500 wirausaha baru berbasis UMKM Ini nanti bisa kita saksikan Ada pun saat ini, hasil olahan dari UMKM yang terdapat di Kota Banjarmasin Di antaranya kerajinan kuliner, souvenir, keseluruhan dari kerajinan maupun keterampilan tersebut Nantinya dapat dipasarkan di ikon UMKM Banjarmasin Informasi lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Banjarmasin Melanjutkan sosialisasi terkait kelurahan layak anak Tentang sekolah ramah anak, lalu sosialisasi di tengah pandemi ini Mengajak para orang tua dan guru untuk menghadirkan kebahagiaan dan meredam emosi Agar tidak terjadi kekerasan pada anak Suasana pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Untuk melanjutkan program sosialisasi kelurahan layak anak tentang sekolah ramah anak Seperti belum lama tadi melakukan sosialisasi untuk kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan di Aula Kecamatan Banjarmasin Utara Dalam sosialisasi ini melibatkan para guru SDN Kuin Utara dan SMP Negeri 17 Banjarmasin Serta tokoh masyarakat dan ketua RT dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan Sekolah ramah anak disosialisasikan untuk mewujudkan kota layak anak secara penuh yang saat ini masih terus berproses Pasalnya untuk sekolah ramah anak banyak kriteria yang harus dipenuhi Salah satunya komitmen seperti pada saat pandemi sekolah harus melaksanakan komitmennya Yakni anak-anak harus belajar di rumah Sekolah ramah anak kita laksanakan untuk mewujudkan salah satu faktor yang kita wujudkan untuk mendapatkan kota layak anak Untuk kota layak anak setiap tahun kota layak anak itu ada penilaian Tetapi kota layak anak penuh belum kita dapatkan Kita masih berproses Salah satunya adalah tentang sekolah ramah anak Sekolah ramah anak ini kita sosialisasikan baik kepada masyarakat maupun kepada sekolah Sekolah kita upayakan juga untuk bisa memahami tentang kriteria-kriteria sekolah ramah anak Agar mereka bisa mewujudkan sekolah ramah anak Banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi Tetapi itu berproses Tidak langsung kita menjadikan sekolah ramah anak itu menjadi sekolah ramah anak yang penuh Ada proses-proses yang harus dilalui Yang utama itu adalah komitmen Termasuk sekarang ini dalam masa pandemi COVID Kita berupaya kepada sekolah untuk melaksanakan komitmen-komitmennya Ya Alhamdulillah dari dinas pendidikan itu sudah memprogramkan untuk sekolah di rumah Jadi orang tua murid diberikan informasi-informasi bagaimana anak itu mengikuti sekolah di rumah Sementara itu dalam materinya Kasih perlindungan perempuan DP3A Kota Banjarmasin menyebutkan Pandemi juga menimbulkan stresor pada anak Pasalnya tidak bisa bermain dengan teman-temannya Merasa bosan dan sulit mengerti dalam belajar serta lainnya Melalui sosialisasi di tengah pandemi ini Mengajak para orang tua dan guru Untuk menghadirkan kebahagiaan dan meredam emosi anak Agar tidak terjadi kekerasan pada anak Memang pandemi menjadi stresor tersendiri bagi keluarga Tapi kalau kita berbicara penyebab kekerasan pada anak bukan hanya sekedar pandemi Jauh sebelum itu memang orang tua kadang-kadang kurang memiliki ilmu Terkait bagaimana sih memberikan pengasuhan yang baik pada anak Maka pandemi sendiri menjadi stresor ya Tadi sudah saya terangkan bahwa kondisi stres sangat mudah memicu kekerasan pada anak Maka materi saya pada hari ini mengajak para orang tua, para guru Yuk bagaimana sih kita menghadirkan kebahagiaan di dalam rumah di saat wabah pandemi Karena walaupun bagaimanapun anak-anak kita pun merasakan pandemi ini stresor bagi mereka Mereka tidak bisa bermain dengan teman-temannya Rasa kebosanan, belajar tidak mengerti Pada tipe-tipe pembelajar tertentu mereka harus ketemu dengan guru Nah berbagai hal ini ya Berkecamuk orang tua yang stres, anak yang stres Maka kalau kita tidak mampu menghadirkan kebahagiaan di rumah Maka hari-hari kita selama masa pandemi adalah hari-hari yang penuh penyiksaan Mohail Banjar TV Selanjutnya Dewan akan sangat serius membahas segala poin yang diinginkan pemerintah kota Dalam hal merevesi perda rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Banjermasin Sementara itu PMK Banjermasin harus berkomitmen dalam 20 tahun ke depan Dapat memenuhi 20% luas wilayah adalah ruang terbuka hijau Sesuai amanah undang-undang Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah Bapem Perda Kota Banjermasin Arufah Arif Menyatakan serius dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah Rap Perda tentang revisi perda rencana tata ruang wilayah RT RW Politisi P3 yang juga ketua Pansu Seraperda Revisi perda nomor 5 tahun 2013 Tentang RT RW Kota Banjermasin Tahun 2013-2032 tersebut menyebutkan Perda yang akan direvisi ini merupakan inisiatif dari pemerintah Kota Banjermasin Arufah juga menyatakan pihaknya di Dewan akan sangat serius Membahas segala poin yang diinginkan pemerintah kota Dalam hal merevisi perda rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Banjermasin Alasannya yang pertama adalah Karena undang-undang yang baru ini kan terkait dengan RTH Itu menjadi faktor yang utama Bahwa pemerintah tidak diperbolehkan untuk menjadikan RTH tanah masyarakat Ini menjadi kewajiban kita untuk memproses Dan sesegeranya akan kita selesaikan pembahasannya Khususnya terkait adanya rencana perubahan dalam penerapan Wilayah Ruang Terbuka Hijau, RTH atau Jalur Hijau Untuk wilayah Kota Banjermasin Murtasya, Banjar TV Banyaknya wilayah yang ditetapkan sebagai jalur hijau pada perda RT RW saat ini Ternyata diketahui lahan tersebut adalah milik masyarakat Sehingga hal ini dalam penerapannya selalu terjadi polemik Adapun komitmen pemerintah kota dalam merevisi perda ini Akan memperhatikan permasalahan tersebut Dan mungkin setelah perda direvisi Akan banyak yang berubah menjadi jalur kuning Karena dalam perda saat ini disebut sebagai jalur hijau Karenanya pemerintah kota Banjermasin Harus berkomitmen dalam 20 tahun ke depan Dapat memenuhi 20% luas wilayah Adalah Ruang Terbuka Hijau atau RTH Sesuai amanah undang-undang Selama ini yang diplot RTH adalah milik masyarakat Dan karena tidak boleh maka itu akan dijadikan kuning Dan dengan catatan pemerintah kota harus berkomitmen Selama 20 tahun itu akan mencukupi lahan RTH Sesuai dengan undang-undang yaitu 20% Selain masalah itu revisi RT RW Juga atas perintah peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 tahun 2017 Mengingat kondisinya memang sudah dianggap genting Untuk direvisi Perda ini setiap 5 tahun Perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan arah pembangunan Murtasiyah Banjar TV Beralih ke segmen lainnya Wali kota Banjarmasin Ibn Sina meninjau warga binaan di balai pemasyarakatan Yang mempunyai potensi keterampilan untuk berkarya Untuk menjadi wira usahawan baru Di tengah kehidupan masyarakat Apalagi pada masa sekarang Tengah berada di situasi sulit Sebagai imbas dari pandemi COVID-19 Wali kota Banjarmasin Ibn Sina meninjau warga binaan di balai pemasyarakatan Yang mempunyai potensi keterampilan untuk berkarya Sehingga dapat menjadi wira usahawan baru Di tengah kehidupan masyarakat Menurut Ibn Keterampilan yang diberikan BAPAS Merupakan upaya yang sangat berharga bagi warga binaan Potensi warga binaan yang memiliki keterampilan Harus terus dikembangkan Agar lebih memiliki daya saing Apalagi pada masa sekarang Tengah berada di situasi sulit Sebagai imbas dari pandemi COVID-19 Ibn Sina juga mengakui Pada masa sekarang mencari pekerjaan sangatlah sulit Yang sudah bekerja pun banyak mengalami PHK Akibat COVID-19 Selain itu pihaknya juga akan terus mendukung Potensi yang dilakukan Dan siap menampung di program wira usaha baru Kota Banjarmasin Dengan melibatkan warga binaan dari BAPAS Terutama yang sudah asimilasi Dan keterampilan yang diberikan oleh BAPAS dan LP selama ini Cukup berharga bagi mereka Untuk bisa kita berdayakan dalam mendukung program-program UMKM kita Nah diantaranya adalah ketika kita ingin menyelesaikan UMKM Center Pembuatan taman dan lain sebagainya dari bahan limbah Nah kawan-kawan ini punya keterampilan itu dan punya kemauan itu yang paling penting Melalui rumah kreatif dan pintar yang selama ini menjadi mitra Bagi BAPAS dan LP Dan kami berharap ini bisa menjadi salah satu upaya kita Pemberdayaan masyarakat Karena kawan-kawan ini juga adalah warga Banjarmasin Sementara itu pihak BAPAS berterima kasih kepada Pemko Banjarmasin Yang sudah memberikan bimbingan dan peluang Bagi para warga binaan Untuk ikut ke dalam program Wira Usaha Baru Kota Banjarmasin Mohail Banjar TV Selanjutnya kita simak galakan program Satu Juta Masker setelah pariwara berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih